Hai semua gimana kabar kalian jadi di video kali ini kita akan coba ulas seputar TKO ya jadi ini adalah TKO bid air di time frame weekly teman-teman kalau kita lihat ya di perdagangan hari ini TKO ada di kisaran 4998 rupiah jadi untuk pergerakannya saat ini kita mau bikin closing time frame weekly dan sebelumnya sih TKO itu ditutup dengan candle spinning top dan week yang agak panjang di sini channel merah dan saat ini lagi in progress candle merah lagi teman-teman mungkin mirip bakalan seperti spinning top cuma kita belum tahu pasti juga Apakah akan tetap bertahan di harga saat ini karena untuk closing template weekly itu akan ada di hari esok di jam 7 WIB dan untuk pergerakannya saat ini cenderung volatile ya kalau kita misalkan berkaca pada market Bitcoin Bitcoin juga udah ada tanda positif di sini di make di dia udah terbentuk yang namanya golden cross di di make di nya which ini bagus ya untuk pergerakan market Bitcoin dan kita juga sedang menunggu kira-kira Bitcoin akan closing di harga berapa untuk weekly besok Nah kalau kita lihat dari segi pergerakan TKO memang untuk pergerakannya cenderung bisa dibilang ya enggak terlalu signifikan kenaikannya cuman kalau kita lihat dari sini dari make di ini udah mulai ada tanda-tanda positif sih kalau kita lihat dari indikatornya di sini udah mulai naik ya cuma kita masih belum melihat pergerakan yang sangat impulsif dari TKO mungkin akan terjadi dalam beberapa bulan kedepan kalau kita cek misalkan ke time frame daily di sini kita pindah ke time frame daily kusum out Nah di sini pergerakan TKO sebenarnya cukup volatil kalau kita lihat sering sekali bikin shadow atau week di sini jadi sometimes dia naik tinggi terus dia kena drop lagi naik lagi kena drop lagi dan untuk candle saat ini yang lagi di maintenance adalah ya ini cukup 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 kurang begitu baik kalau kita lihat bahkan harga TKO itu kemarin sempat naik sekitar 5185 cuman dia kena reject nih di level resistance di sini dan saat ini pergerakannya masih turun lagi ya untuk support terdekat saat ini untuk TKO ada di kisaran 4940 kalau kita lihat sih dari pergerakannya masih cenderung bergerak di dalam sebuah channel di sini nah karena pergerakannya memang sangat-sangat volatil seperti ini maka untuk posisi saat ini apakah kita bisa melakukan akumulasi ya paling penting sih sebenarnya untuk melihat dulu ya karena posisi TKO saat ini tuh belum begitu bagus kalau menurut aku pribadi kita mungkin harus tunggu dia buat benar-benar breakout dari level resistance yang terbentuk dari trendline ini atau keluar dari area channel ini dan untuk targetnya sih harusnya bisa sampai ke 6200an cuma kalau dalam kondisi seperti ini kita masih belum terlalu confident ya kalau kita lihat dari segi volume perdagangan ini juga belum begitu bagus cukup flat cukup datar untuk perdagangan TKO dan untuk pergerakan harganya cenderung naik sebenarnya mungkin akan menjadi suatu divergence juga kalau kita melihat dari segi volume-nya terus kalau dari MACD ya disini udah dapat momentum buat koreksi dulu nih kelihatannya dead cross sudah terbentuk dari MACD-nya dan sekarang mungkin kita berpotensi untuk mengalami koreksi dulu buat TKO dalam beberapa hari ke depan untuk potensi-potensinya let's say kalau TKO mengalami koreksi maka yang paling pertama karena saat ini ya dia masih berada di atas daripada level support di kisaran 4900an ini maka level tersebut mungkin saja menahan TKO dari penurunan yang terjadi dan bila menam bila mana memang masih mengalami penurunan maka kita mungkin bisa melihat TKO turun ke level support yang kuat disini di 4650 jadi level tersebut juga bisa menjadi fondasi untuk TKO katakanlah bila mana dia memang emm mengalami penurunan disini maka level tersebut berpotensi juga untuk menahan TKO karena ya menurutku cukup kuat kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya level sini sering sekali menjadi level resistance terus kalau kita misalkan pindah ke time frame 4 jam di time frame 4 jam dia masih ya di sini sudah mulai muncul tiga candle merah teman-teman dan tiga candle merah ini mungkin bisa menjadi tanda ya kalau ini sebenarnya merupakan formasi trend turun teman-teman kalau kita misalkan cek dia itu ada kayak eh triberis candle gitu jadi kayak gini bentuknya jadi 123 ini bisa menjadi sebuah indikasi juga ya 123 candle merah yang berturut-turut itu bisa saja menjadi tanda bahwa trend penurunan ini sudah akan segera berlangsung jadi kurang lebih formasinya akan seperti ini dan untuk pergerakan dari TKO saat ini di time frame 4 jam ini udah mulai kelihatan ada tiga candle merah jadi kita harus lebih berhati-hati kalau teman-teman baru lihat mungkin video ini ya jangan dulu untuk begabah buat entry mungkin kita bisa cari momentum momentum dimana nanti harganya udah lebih murah kalau menurut takut sih dia bisa ataupun berpotensi buat turun sampai 4600-an di sini karena level tersebut bisa jadi level support yang sangat kuat buat TKO mungkin kalau dia masih bisa mempertahankan level tersebut berpotensi untuk balik lagi ke level lima ribuan tapi kalau memang agak-agak lemah trendnya ya mungkin biar bisa untuk terprosok lebih dalam lagi untuk potensinya bila level support tersebut berhasil untuk di breakdown ya lab yang level 4600 ini maka potensinya berikutnya itu bisa turun sampai ke level 4.000-an ya memang ini belum pasti teman-teman karena kita akan belum melihat action dari pergerakan TKO kedepannya cuma kalau menurut aku pribadi di sini sudah terjadi pelemahan ya terlihat dari mcd-nya kemudian juga tadi di time frame daily ini udah kelihatan terjadi dead cross ya bisa aja dalam jangka waktu dekat mungkin hari ini atau besok koreksi sudah bisa terjadi pada TKO yang menarik sih kemarin aku baca kalau TKO itu ada event ya jadi ada event kalau nggak salah dia ada event merdeka kacuan gitu jadi ini ada event ya perayaan hood RI yang ke-77 jadi ada trading competition salah satunya token yang bisa diperdagangkan adalah koin TKO mungkin ini juga bisa menjadi sebuah trigger buat TKO untuk mengalami kenaikan ataupun ya sesuatu yang positif karena semakin banyak orang yang melakukan perdagangan koin tersebut Oke mungkin sekian aja untuk analisa kali ini semoga bisa bermanfaat kalau ada koin lain untuk dianalisa boleh tulis di kolom komentar sekian aja akhir kata saya Andre kasih selamat menikmati selamat menikmati